Ketika adik-adik ada di suatu event atau acara atau misalkan ada di kendaraan umum Pernahkah kalian ditanya oleh seseorang di dekat kalian Apa sih sebagai mahasiswa matematika atau alumni matematika yang dikerjakan ketika mulia? Nah ini salah satu jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Uha Islaini Dan di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kompetisi 3-minute thesis yang diselanggarkan oleh Indon FS, Wilayah, Diye, dan Jatet Jadi motivasinya adalah salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi ya di awalnya Jadi bagaimana cara menjelaskan ke orang khususnya yang bukan dari matematika Atau yang dari matematika sendiri juga agak masalah ya Tentang apa sih yang kita lakukan terkait dengan riset yang kita lakukan di matematika Dan ini tentu akan ya sudah jadi pengalaman ya beberapa yang sudah lulus maupun yang ada di tahun terakhir Jadi motivasinya itu tadi ya Jadi kita ingin memasyaratkan riset yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga alumni yang belum lama lulus ya Jadi kita buat maksimal 1 tahun setelah lulus Di bidang matematika, pendidikan matematika, dan lain-lainnya Tapi, nah itu tadi Kalau misalkan kita menjelaskan Nah itu kan ya kalau ingin secara detail akan bagus ya Tapi kan di banyak situasi tentunya tidak memungkinkan Maka dari itu bagaimana kalau kita memaparkan itu hanya dalam waktu 3 menit Dan disini kita beri bantuan boleh menggunakan satu slide Tentunya akan jauh lebih mudah untuk ya Mendengarkan penjelasan kita Apa sih yang sebenarnya kita lakukan terkait dengan riset Yang khususnya disini adalah mahasiswa matematika, pendidikan matematika, atau mungkin statistik, atau yang lain-lainnya Masih berkaitan dengan matematika Nah kita menantang adik-adik untuk mengerjakan ini terkait dengan 3MT Yang khususnya mempunyai penelitian terkait dengan matematika Jadi kita tantang untuk mempersepasikan Apa sih yang dilakukan, signifikansinya seperti apa, dan apa manfaatnya Jadi tujuan utamanya itu bukan membuat keseluruhan detail Jadi kita lebih ke memberikan gambaran ya Untuk yang bertanya atau untuk yang ingin tahu terkait dengan riset matematika itu Seperti apa, jadi bukan gambaran Nah untuk pendaftarannya masih dibuka hingga 14 Oktober Jadi ini sudah diperpanjang ya Ini perpanjangan yang terakhir Jadi kita ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi Dan nantinya akan di-upload bersamaan pada tanggal 16 Oktober 2023 Dan hasilnya akan dibuka tanggal 30 Oktober Nah semua peserta tentu ya tidak perlu membayar Dan akan mendapatkan e-certifikat di ikut sertifikat Jadi bagaimana sih cara mengikutinya Jadi sederhana saja Intinya ya perlu mempersiapkan satu saja video presentasi Durasinya maksimal 3 menit Jadi kita tidak memberikan toleransi untuk yang durasinya lebih dari 3 menit Dan poinnya akan lebih baik kalau bisa sedekat mungkin dengan 3 menit Dan linknya nanti ada di form pendaftaran Nah videonya seperti apa Jadi yang pertama wajib menampilkan wajah peserta dari awal hingga akhir Jadi kurang lebih sama seperti yang disini juga tidak masalah ya Jadi ini kan kita bisa lihat ada wajah saya di pojokan Terus keseluruhannya adalah slide-nya Cuma bedanya tapi ketika adik-adik membuat video Itu statis hanya satu slide saja Jadi hanya satu slide statis Tidak boleh ada animasi dan perkirakan apapunnya Dan harus disajikan dari awal presentasi Jadi mudahnya ya posisinya mirip seperti ini ya Jadi kita punya satu slide terus full Nanti ya orangnya lah di pojokan Supaya kelihatan siapa yang presentasi Dan tidak boleh ada media tambahan Misalkan kayak waktu presentasi disetelin suara, video, dan sebagainya Itu kan nanti jadi tidak fair Dan tidak boleh ada peraga tambahan Misalkan pakai kostum terbentuk, alat musik, peralatan lab Jadi intinya adalah itu tadi ya Kita menceritakan apa sih yang dilakukan Dan signifikansinya kan Supaya nanti yang mendengarkan itu punya gambaran Bukan syaratnya Dan yang pasti karena sudah disampaikan disini maksimal 3 menit Jadi yang melebih durasi akan disqualifikasi Nah nanti akan di-upload bersamaan via youtube 16 Oktober Jadi kita akan melihat jumlah like dan komentar yang disana Kenapa? Karena sepertinya sudah disampaikan disini Kita ingin memasyarakatkan riset yang dilakukan oleh mahasiswa Di bidang matematika, pendidikan matematika, statistik, dan yang lain-lain Yang masih berkaitan dengan matematika Dan keputusan diwan juri bersifat final Nah untuk kriteria penilaiannya Disini ada durasi pemaparan Maksudnya apa? Jadi nanti akan kita lihat seberapa dekat dengan 3 menit ya Karena kan kita beri waktu maksimal 3 menit Jadi semakin dekat ke 3 menit akan semakin tinggi poinnya Dan kesesuaian videonya Jadi seperti ketika ini slide-nya Apakah benar satu slide yang Dan untuk gambarnya juga Apakah sudah cocok Dan sekali lagi melebihi 3 menit langsung disqualifikasi Nah untuk penilaian diwan juri-nya Berupa terkait dengan tampilannya Jadi buatlah slide itu meskipun dia hanya satu slide Semenarik mungkin ya Terus kemudian cara berkomunikasinya Karena ya seperti yang sudah disebutkan kan Ada gambarnya juga kan Kitanya di pojokan Nanti ya cara berinteraksinya Cara berkomunikasinya itu juga akan dinilai Terus selanjutnya terkait dengan konten Terus kebaruannya Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang baru itu Tentunya akan lebih baik Dan bagaimana dengan penilaian publik Nanti akan dilihat dari sini ya Jadi jumlah komentar Jumlah tayang Dan jumlah like-nya Nah nanti kita akan prosentasekan Berdasarkan siapa yang paling tertinggi ya Jadi semakin Ya tinggi nanti poinnya akan semakin besar Nah ini diharapkan dengan seperti ini Ada ini juga akan ikut share Apa yang dilakukan tadi Sehingga tujuan kegiatan ini akan dapat dipenuhi Yaitu memasyarakatkan penelitian terkait dengan matematika Jadi untuk linknya disini di upm.id Slash 3MT 2023 Nanti kalau misalkan bingung Bisa join juga grup PA-nya Yaitu disini Dan juga bisa kontak saya ya Nah kalau ada yang bertanya terkait dengan hadiah Nah hadiahnya apa Jadi kita sudah mempersiapkan beberapa hadiah yang menarik Salah satunya adalah terkait dengan kaos matematika Itu ada untuk yang 4 besar ya Nanti akan mendapat itu Karena kita akan pilih 5 besar Pro selanjutnya adalah Esklusif Jadi kita akan prioritaskan Untuk ikut kegiatan-kegiatan Yang diselenggarakan oleh Indonesia Di Jatang Itu nilainya cukup besar ya Jadi Ya nanti ketika kita mengadakan kegiatan Yang ya seharusnya bayar Mungkin mati bisa kita buat untuk tidak bayar Untuk adik-adik pemenang 3MT ini Dan juga kalau misalkan ada kegiatan Yang memang tidak berbayar Tapi kuotanya terbatas Akan diprioritaskan untuk itu Nah itu Dan juga akan ada beberapa paket hadiah lain Jadi itu saja mungkin Selamat berkompetisi Selamat memasyarakatkan pelitian matematika Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih